Di malam terakhir, sebelum libur lebaran benar-benar berakhir terutama untuk murid sekolah, arus balik kendaraan menuju arah Jabodetabek di Tol Cipularang padat. Minggu malam kendaraan hanya bisa melaju pelan. Ruas Tol Cipularang arah Jabodetabek minggu malam padat merayap terutama di kilometer 79, wilayah Maracang, Purwakarta. Arus lalu lintas semakin tersendat karena banyaknya truk besar sumbu tiga yang melaju lebih lambat. Kepandatan kendaraan arus balik wisata ini terjadi selepas res area kilometer 88 Tol Cipularang-Purwakarta dan mengular hingga mendekati gerbang Tol Kalihurib utama di Karawang. Situasi yang tak jauh berbeda juga terlihat di kilometer 55 Tol Jakarta Cipularang-Purwakarta pada minggu malam. Terlebih, ruas Tol ini juga mempertemukan kendaraan dari Tol Purbalengi-Bandung serta Tol Cikopo-Palimanan yang bermuara di Jabodetabek. Meski demikian, petugas tidak lagi memperlakukan rekayasa kontraflow. Sementara itu ribuan pemudik motor yang baru kembali dari arah Jawa Tengah serta Jawa Berat minggu malam juga memadati jalur arteri Karawang. Sebagian memilih pulang ke arah Jabodetabek di hari terakhir arus balik karena ingin menikmati libur lebaran lebih lama di kampung halaman. Sebagian besar sekolah juga baru mengakhiri liburannya pada 21 April.